Dalam video laris manis dari toko online Dropship Mastery Nah di dalam video ini teman-teman akan belajar Bagaimana caranya Meriset produk nanti di video Part 2 dan part 3 Ya khususnya di part 2 teman-teman Akan belajar cara Mengiklankan produk di Facebook Dengan bantuan Facebook Ads sehingga produknya Bisa dikenal oleh banyak orang dan bisa dijual lebih mahal Ya dan di video ketiga nanti Teman-teman akan belajar bagaimana caranya Supaya orang yang udah Kita iklankan di Facebook Masuk ke kontak di BBM Tapi orang itu Bisa closing Dari yang iklan terus kita lainin Setelah dilainin bisa langsung closing Dan terjadi penjualan Di video pertama ini teman-teman akan belajar Bagaimana caranya mencari Sebuah produk di internet Nah disini saya menggunakan fitur Dari sebuah marketplace Namanya Tokopedia.com Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Login di Tokopedia.com Saya gak ngajarin teknis loginnya Jadi teman-teman bikin aja akun Tokopedia Persis kayak bikin akun Facebook Ya Masukin nama Masukin nomor handphone Email dan lain-lain gitu Nah cara yang Setelah teman-teman nih Udah bikin akun Tokopedia Teman-teman langsung bisa cari Produk Gimana cara cari produknya Pertama-tama yang harus dilakukan Misalkan Teman-teman pilih satu produk Ya Yang ingin dijual Kira-kira produk apa sih yang laris di Tokopedia Anda klik aja nih Nah Ini nanti ketemu semua kategori produk Ya Kalau Anda bingung Dengan semua kategori ini Anda boleh langsung Menginput satu produk Misalkan tas Nah Disini ada Peribuan tas Yang dijual ya Dari berbagai supplier Jadi Tokopedia ini Atau Marketplace adalah Pasar Nah di pasar ini Banyak sekali supplier-supplier Nah Anda bagaimana Cara tahunya produk Tas ini laku apa enggak Disini ada fitur urutkan Anda pilih Berdasarkan penjualan Nah Ketemu nih Nah ini adalah hasil pencarian produk Yang berdasarkan Apa Pencarian Ini penjualannya paling banyak di Tokopedia Anda buka satu-satu Ya Kalau bisa Anda cari produk itu jangan produk KW ya Kalau bisa jangan Jadi produknya kalau bisa ya Udah kalau mau yang laku Yang tanpa merek gitu Misalkan nih yang 6300 3500 Nah Ya Nah ini Tas ini terjual sebanyak 5400 Ya Tas wanita import Branded Tas korea dual Tas organizer bag Nah Ini Kayaknya cocok nih Ya saya pilih ini Nah Setelah dilihat disini Anda bisa turun ke komentar bawah Dan disini ada ratingnya nih Ya Kalau bintang 5 Artinya banyak Yang suka Kita buka yang bintang 3D Komentarnya Bahan tipis sesuai harga lah Barang sudah diterima Bagnya cukup bagus Untuk harganya yang murah Oke Ya Nah ini disini ada Tab Dari 4500 produk 95,87% Ya Sukses Ya Artinya produk ini cukup Banyak diminati sama orang ya Anda bisa Copy produknya Tapi kalau anda gak suka atas Anda bisa cari produk lain Misalkan Anda mau Apa ya Sepatu Misalkan Sepatu Terus anda cari Di Penjualan Nah Disini ada Wages Ada flat shoes Segala macem Anda buka aja Yang kira-kira penjualannya Bagus Ini udah bagus Berarti kalau udah 12 ribu Gitu Nanti kalau udah ketemu satu Anda pilih satu aja Yang menarik untuk dijual Gak usah jual Banyak-banyak jualan Satu biji aja dulu Atau misalkan anda mau cari Aksesoris Atau Aksesoris nih Ya Nah Ini juga anda bisa cari nih Dari penjualan Kenapa dari penjualan Karena kalau dari penjualan Berarti udah oke Ini packing dos Berarti enggak-enggak ya Dompet Kertas lucu Topi tracker Custom Ya kan Segala macem Atau Kalau anda memang Apa Pengen Beli Anda bisa langsung ke tokonya nih Nah di tokonya nih Dia menjual banyak produk Misalkan toko 49 nih Produk turjual 415 ribu ya Anda bisa Masuk kesini Terus anda pilih produk terjual Yang dijual Nah Disini adalah produk-produk yang laris Kira-kira seperti itu Ya Jadi anda bisa pilih Nanti anda pilih satu produk Misalkan disini Harga produknya si Ini Misalkan 22 ribu nih Anda bisa nanti dijual di facebook Misalkan margin 50 ribu Jadi 70 ribu Atau 80 ribu Atau 60 ribu Itu masih bisa sekali Jadi anda pilih nih Misalkan saya pilihnya Saya pilih ini deh Saya pilih ini deh Korea dual back Task organizer back in back Terus saya save Ini gambarnya di save aja Task korea 1 Buka lagi Task korea 2 Jadi teman-teman Save dulu gambarnya Satu persatu Supaya apa Supaya nanti bisa dikalankan di facebook Nah Nah sip Gitu ya Nah kira-kira seperti ini Oke Silahkan teman-teman Pilih satu produk ya Apapun produknya bebas Sup Kalau bisa produknya Jangan yang terlalu murah Kayak gini Ini 2.400 kan kemurahan Cari aja yang minimal 20 ribu ke atas lah Gitu Jangan dibawa Di 20 ribu Nanti untungnya susah Kalau mau banyak-banyak di facebook Kira-kira seperti itu Nah oke Pelajaran tentang cara mereset produk Ya Sampai sini Silahkan teman-teman cari-cari sendiri Silahkan teman-teman praktekan sendiri Kita akan lanjut ke video 2 Tentang bagaimana cara mengiklankan produk ini Bisa laris di facebook Oke Sampai sini aja Terima kasih Dan saya tunggu di video ke 2 Dadah